Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa kembali di channel saya Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu Cara mendaftar aplikasi indodana Payletter dan pinjaman ya Karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK Jadi aman dan tidak khawatir ya Dan ini ada PT. Arta Dana Teknologi Dan pendownloadnya ini ada sekitar 10 juta pendownload aplikasi indodana Oke untuk cara mendaftarnya kalian bisa mendownloadnya di Plastor secara gratis Kita klik buka saja Karena saya sudah mendownload aplikasi indodananya Dan ini Payletter dana pinjaman tunai dengan total hingga 25 juta rupiah Oke kita skip belanja online dan offline Tokopedia Kita skip Oke langsung kita klik dengan tulisan masuk ya seperti ini Oke kalau sudah kita scroll ke atas lalu kita klik dengan tulisan setuju Kemudian kita izinkan lokasi Kemudian kalian bisa memasukkan nomor HP yang akan didaftarkan di aplikasi indodana Oke kalau sudah dimasukkan nomor HPnya langsung kita klik checklist Ya seperti ini pastikan nomor HP kalian ini aktif ya untuk mendaftar aplikasi indodana Agar kalian bisa memverifikasi agar mendapatkan kode OTP Oke langsung kita klik OK saja ya seperti ini Kemudian kalian bisa memasukkan kode ya Kode OTP bisa melalui website atau dengan SMS Saya pilih dengan tulisan yang SMS Kemudian kita masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS Ya kita masukkan Oke langsung kita masukkan Kemudian kalau sudah dimasukkan kode OTPnya Lalu dia kita klik saya mengerti Oke bantu kami meningkatkan pengalaman kamu Dan kita klik setuju Pilih iya Oke langsung kita aktifkan lokasi ya Agar kalian bisa mendaftarnya Oke kemudian disini ada tulisan punya kode referral Belum Ajukan limit pay letter Oke langsung kita klik bagian yang ajukan limit pay letter Yang ini tulisan ini Oke kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP ya Disini kalian harus memasukkan nama lengkap sesuai KTP Kemudian masukkan email ya Kalian harus memasukkan email Oke saya akan memasukkan emailnya terlebih dahulu Oke kemudian kalau sudah dimasukkan emailnya Pendidikan terakhir kalian isi SMA Nama ibu kandung Kalian isi ya Seperti ini nama ibu kandung Kemudian alamat saat ini Oke kita aktifkan Jadi saya sesuai KTP Kita aktifkan Status kepemilikan tempat tinggal Saya dengan milik keluarga Kemudian hubungan Kontak darurat keluarga inti Oke Kemudian orang tua Saya pilih dengan orang tua Nama lengkap Nama lengkap kontak darurat Nama lengkap Desia Ya seperti ini Kemudian masukkan nomor handphone ya Oke kalau sudah Kemudian ini selanjutnya Kita isi lagi Informasi pekerjaan Pekerjaan ya disini Kalian harus mengisi Jenis pekerjaan Ya pilih yang pegawai Pensiun Pegawai negeri ya Saya pilih pegawai negeri Kemudian nama perusahaan Kantor Kemudian Oke kalau sudah Kemudian Prode mulai bekerja Mulai bekerja Saya mulai dari April ya Tahun Saya pilih tahun 2018 Kemudian pilih Dengan bidang industri ya Bidang industri Yaitu hukum dan Perpajakan ya Kemudian jabatan Jabatan Sebagai Manager ya Manager aja Atau Direktur Asisten Manager Kemudian Alamat perusahaan Alamat perusahaan Desa Cukumuluk Pecamatan Bayan Oke kalau sudah Dimasukkan Ya seperti ini Alamatnya Kita klik simpan Oke kalau sudah Disimpan Kemudian Nomor telepon Perusahaan Oke kalau sudah Kemudian Pendapatan Bersih per bulan Pendapatan Bersih per bulan Yaitu 10 juta Kemudian Penghasilan Lainnya 500 ribu Kemudian Kemudian Pemilik Pinjaman Lainnya Tidak Oke kalau sudah Diingsi Kemudian Kita pilih Yang Lanjutkan Oke Kalau sudah Kemudian Kalian bisa Memfoto KTP Asli Disini Kita foto KTP Asli Oke Kalau sudah Di foto KTP Dan foto Selfie Kemudian Kita pilih Selesai Oke Informasi Pribadi Sudah saya Isi Pekerjaan Upload Dokumen Begitu Kurang Lebihnya Apakah Kamu Registrasi Di toko Belum Punya Kode Referral Tidak Oke Kalau sudah Kemudian Kita pilih Dengan tulisan Yang Ajukan Lalu Pilih Dengan Apakah Data Yang Anda Berikan Sudah Benar Pilih Iya Formulir Pengajuan Sudah Terkirim Kita pilih Oke Begitu Kurang Lebihnya Tinggal Menunggu Dokumen Sedang Ditinjau Membutuhkan 1 hari Atau 1x24 Jam Oke Begitu Kurang Lebihnya Untuk Cara Mendaftar Aplikasi Indodana Sekian Terima Kasih Semoga Video Ini Bisa Membantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh